Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali di kelas 30 hari Mahir Bahasa Inggris dari 0 Dan masih bersama saya Gyo Satriani Well, kita Sudah sampai pada hari yang Kedua puluh Oke, semakin jauh ya teman-teman Dan Tersisa 10 hari ke depan Untuk kita menyelesaikan Kelas ini Oke, dan apa yang akan kita belajar Jadi pada hari yang ke dua puluh ini Kita akan belajar Tentang present perfect Oke, kita lanjutkan Empat tensi dasar ya Dan ini adalah tensi yang ketiga ya Present perfect Kita sudah belajar simple present Untuk menceritakan aktivitas sehari-hari Kemudian yang kedua Yaitu present continuous untuk mengatakan sedang Nah, dan yang ketiga ini adalah Present perfect yaitu Apabila kita mengatakan Sudah atau belum Oke Bagaimana cara mengatakan sudah Nah, ini penting ya Karena kata sudah ini sering Setiap hari kita pakai ya Setiap hari kita pakai dalam komunikasi sehari-hari Teman-teman pasti sering bertanya ke temannya Kamu sudah ngerjakan PR belum? Ya Atau Mereka sudah pergi Nah, kata sudah Ini sudah Apa? Sangat sering kita pakai Makanya Salah satu tensi yang wajib dikuasai Apabila ingin speakingnya bagus Gitu ya Harus ya Dan jangan khawatir Ini mudah juga Mudah ya Mudah sekali Tidak sulit Buktinya Oke Buktinya Mengatakan sudah Caranya sangat mudah Ya Ada dua kata kunci Dua saja kata kunci Yaitu apa? Have Plus Verb 3 Ya Jadi kalau teman-teman mau mengatakan sudah Gunakan have Dan aktivitasnya Gunakan Verb 3 Nah, apa itu verb 3? Nanti akan Saya jelaskan ya Ya, kita lihat dulu contohnya Makan Misalnya ya Makan itu eat Sudah makan berarti Have eaten Kemudian walk Berjalan Ya Sudah berjalan berarti Have Walked Ya Walked Atau dibaca walked Speak Bicara Sudah bicara berarti Have spoken Ya Spoken verb 3 Dari speak Gitu ya Nah, jadi Dengan kata lain Bahasa mudahnya itu Apa sih bahasa Inggrisnya sudah? Sudah itu have Gitu ya Walaupun sebetulnya Secara gramatical Have itu tidak punya makna Sebetulnya ya Secara Secara kamus gitu Have itu artinya Tidak punya makna Ya Cuman Untuk mempermudah dalam Belajar speaking Ya Ingat-ingat saja Mau mengatakan Sudah itu apa? Have Tapi aktivitasnya Harus verb 3 Gitu ya Oke Nah, sekarang kita lihat Pola kalimat Yang lengkap Kita awal dengan Pola kalimat verbal Terlebih dahulu ya Masih ingat kalimat verbal Kalimat yang Subjectnya Diikuti dengan Kata kerja Bermana aktivitas Ya Nah, kita lihat Pola kalimatnya Yaitu Subject Ya, plus have Atau has Nah, sekarang kok ada Pilihan has? Ya Jadi ada dua pilihan Have atau has Ya Nah, tadi Sengaja Saya tulis have doang Biar teman-teman Tidak terlalu banyak Pemecahan Fokus ya Oh, have Nah, sekarang Have itu Ternyata ada Pilihannya Tapi Cuman Satu alternatif yang lain Yaitu has Ya Ada have Ada has Sama dengan simple present Ada Verb 1 Yang biasa Ada verb 1 Yang diberi has Gitu ya Nah, nanti kita tahu Perbedaannya ya Kemudian Diikuti dengan verb 3 Nah, apabila teman-teman Masih Awam Ya, masih baru Belajar bahasa Inggris Asli bertanya-tanya Apa sih itu verb 3 Kalau verb Ing Wah, gampang ya Verb dikasih Ing Nah, itu verb Ing Nah, sementara verb 3 Itu apa Nah, verb 3 Kita lihat Di sini yang paling penting ya Ada regular Dan ada irregular Ini berlaku juga Untuk verb 2 Ya, jadi nanti Kalau kita sudah sampai Pada materi Simple pass Menggunakan verb 2 Aturannya sama Dengan verb 3 Ya Nah, jadi Verb 3 itu Terdiri dari 2 Yaitu Regular verb Dan irregular verb Apa itu regular verb Regular verb itu Bahasa singkatnya Adalah kata kerja Yang perubahan Dari verb 1 Verb 2 Verb 3 Itu Tinggal ditambahkan ED saja Ya, jadi Dalam bahasa Inggris Memang ada perubahan Kata kerja Berdasarkan waktunya Ya Ada verb 1 Ya, kata kerja Asal itu ya Call Kemudian verb 2 Menjadi Collet Verb 3 Menjadi Collet Jadi ada perubahan itu Ya, termasuk Ada perubahan verb Inggris juga Itu ya Nah, jadi verb 1 Verb 2 Verb 3 Oke ya Nah Andaikan Semua kata kerja itu Perubahan verb 2 Verb 3 nya Itu tinggal Dikasih imbuan Maka Maka Orang tidak pusing Gitu ya Nah, jadi mudah Verb 2 Tinggal kasih ED Verb 3 Tinggal kasih ED Nah, tapi Nyatanya Tidak semua Verb 2 Verb 3 itu Berakhiran ED Ya Dua contoh ini Call Collet Collet Kiss Kisset Kisset Ini ya Nah, ini Hanya sebagian Ya, sebagian dari Regular verb Nah, sementara Ada yang disebut dengan Irregular verb Irregular verb Kalau irregular verb Irregular itu artinya Beraturan Irregular tak beraturan Kenapa disebut Beraturan? Karena perubahannya Beraturan Dikasih ED Itu ya ED, ED Sementara irregular Itu tak beraturan Kenapa? Karena perubahannya Memang tak beraturan Tidak bisa ditebak Malahan Ya Contohnya It Verb 2 nya bukan Itat Verb 3 nya bukan Itat Tapi menjadi Verb 2 nya It Verb 3 nya Ethan Go Verb 2 nya bukan Goat Verb 3 nya Goat Tidak Ya Go itu Verb 2 nya menjadi Went Jauh sekali ya Go berubah menjadi Went Itu diambil dari mana Itu ya Nah Jauh sekali Perubahannya ya Kemudian verb 3 nya Berubah lagi menjadi Gon Oke Rumusnya bagaimana? Tidak ada rumus Ya Tidak ada rumus Makanya Disebut dengan Irregular Dan tidak ada Ciri-ciri akan Berubah seperti apa Ya Makanya disebut dengan Tak beraturan Bahkan Untuk Menebak Sebuah kata kerja Masuk dalam Regular Atau irregular Itu juga Tidak ada Ciri-cirinya Ya Satu-satunya Cara adalah Teman-teman Banyak baca Banyak baca Dan kalau perlu Hafalkan Kata kerja Tak beraturan Yang sering dipakai Aja dulu ya Jadi tidak usah Semuanya Yang sering aja dipakai Yang sering dipakai Sehari-hari Itu dulu Nanti Baru ditambah 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 banyak Gitu ya Nah ini sekilas Tentang regular verb Irregular verb ya Teman-teman Jika ingin tahu Lebih detail lagi Nanti Ada video Tersendiri ya Oke ya Nah jadi Begitu caranya Untuk mengatakan Sudah Have Atau has Tanpa dengan verb Tiga Tidak boleh verb satu Tidak boleh verb dua Tidak boleh verb ing Itu ya Harus verb tiga Contohnya Misalnya I have eaten Aku sudah makan Tidak boleh I have eat Atau I have eat Atau I have eating Tidak boleh ya Harus I have eaten She has eaten Dia sudah makan Karena she Maka have-nya menjadi has Nah Cara membedakannya Bagaimana Nah ini dia ya Jadi apabila Subjeknya itu They, we, are, you Menggunakan have She, it Menggunakan Has Ya Teman-teman Kalau ingat simple present Kelompok yang suka S ya Itu pakai have Kelompok yang tidak Sorry Kelompok yang suka S itu pakai has Yang tidak suka S Pakainya have Ya Nah they, we, are, you Ini kan Kelompok yang tidak suka S ya Dia menggunakan have She, it Ini pada simple present Adalah kelompok yang suka S Menggunakan has Oke Teman-teman Kalau lupa bisa Buka lagi video materi Tentang simple present ya Right Nah contoh yang lain Misalnya They have eaten Mereka sudah makan Karena they Maka yang dipakai adalah have He has eaten Oke Dia laki-laki sudah makan Karena He Maka yang dipakai adalah has Ari has eaten Nah Ari nama orang Ya Kalau ada nama benda Jumlahnya satu Pakainya has Ari Wati My father Pokoknya Jika pelakunya itu satu ya Kata Apa Orang ketiga Jumlahnya satu Ya nama benda Jumlahnya satu Maka menggunakan has Ari nara Have eaten Nah jika lebih dari satu Maka Menggunakan have Begitu Gampang ya Oke Nah jadi Mudah Tinggal ingat saja Kalau mau mengatakan Sudah Ya yang dipakai adalah Have plus verb Tiga Nah pola kalimat Yang negatif sekarang Sangat mudah Yaitu Have nya Diganti dengan haven't Has nya menjadi hasn't Ini berasal dari kata Have not Has not Ya Have not Boleh Diucapkan have not Boleh ya Has not boleh Tapi dalam bahasa speaking itu Yang lebih lazim Biasanya Not nya itu disingkat Gitu ya Jadi tidak harus disingkat Tidak harus disingkat Boleh have not Boleh has not Nah cuman Biasanya memang Orang cenderung Lebih suka disingkat Biar lebih cepat Contohnya I haven't eaten Jadi kata kerjanya Tetap verb 3 Tidak kembali Ke verb 1 Atau berubah Jadi verb 2 Enggak ya Tetap verb 3 Saya belum makan I haven't eaten Dia perempuan Belum makan She hasn't Eaten Mereka belum makan They haven't eaten Dia laki-laki Belum makan He hasn't eaten Ari belum makan Ari hasn't eaten Ari dan arah Belum makan Ari dan arah Haven't eaten Oke ya Nah jadi hampir sama Dengan bentuk positif Tinggal Menambahkan kata not Setelah have atau has Disingkat menjadi Haven't Atau hasn't Itu Gampang ya All right Sekarang bentuk Introgatifnya Nah Introgatif Ada perubahan Posisi antara Subject dengan Have has Jadi have atau has Didahulukan Baru kemudian Subject Dan kata kerjanya Aktivitasnya tetap Verb 3 Kalau diartikan Dalam bahasa Indonesia Kita mengatakan Sudahkah Atau apakah sudah Misal Have I eaten Sudahkah aku makan Apakah aku sudah makan Misalnya teman-teman Lupa nih Aku sudah makan Belum ya Kemudian tanya Have I eaten Apakah aku sudah makan Sudahkah aku makan Has she eaten Sudahkah dia makan Have they eaten Sudahkah mereka makan Has he eaten Sudahkah dia makan Ya dia laki-laki Has Ari eaten Sudahkah Ari makan Have Ari and Ara eaten Sudahkah Ari dan Ara makan Itu Oke Gampang Gampang ya Kata kerjanya tetap Verb 3 Dan tetap ada Have atau has Nah maka kuncinya itu ya Have atau has Ketemu dengan Verb 3 Oke Gampang Gampang Nah sekarang kita coba Praktekkan ya Latihan Teman-teman Nanti Di sananya Di rumah Atau dimanapun Teman-teman berada Jawab Yang keras Jawab yang keras Aku sudah mencuci Oke Apa bahasa inggrisnya Alright I have washed Oke betul ya I have washed Washed tulisannya ya Bacanya washed Dia sudah masak Dianya laki-laki Dia sudah masak Memasak Ya Oke He has cooked Ya He has cooked Alright Good Karena he menggunakan has Kamu belum belajar Nah bentuk negatif ini Kamu belum belajar Alright Ya You haven't Studied Alright Kemudian Diana belum menelpon Diana Diana hasn't called Ya Betul sekali Kemudian Sudahkah kamu bekerja Oke Apa jawabannya Ya Have you worked Oke Have you worked Sudahkah Andi berdoa Has Andi prayed Oke Gampang ya Mudah Ini semuanya Pakai Regular verb Begitu ya Menggunakan regular verb Akhiran ide semuanya Biar Lebih mudah dulu Belajarnya Nah sekarang kita lanjut Pada pola kalimat Non-verbal Ya pada Pola kalimat non-verbal Karena ini cukup mudah ya Jadi langsung Verbal dan non-verbal Dalam satu Video ini Pada Bentuk non-verbal Yaitu subjek Yang tidak diikuti aktivitas Ya Sudah Tapi tidak diikuti aktivitas Misalnya Sudah lapar Sudah cantik Misalnya itu kan bukan aktivitas ya Sudah capek Sudah lelah Itu kan bukan aktivitas Nah itu Non-verbal Jadi sudah itu juga sering kita pakai Dalam bentuk kalimat Non-verbal Oke Nah ini pemalah kalimatnya Yaitu Subjek tetap Harus diikuti Have dan has Cuma verb tiganya Berubah jadi To be Ya To be dalam bentuk Verb tiga itu Bin Ya Bin Nah nanti diikuti dengan Tiga komplement Masih ingat ya Tiga komplement Yaitu Adjektif Atau noun Atau adverb Ya Contoh I have been hungry Aku sudah lapar Ya Jadi tidak boleh I have hungry Itu saja Harus ada binnya ya I have been hungry Atau tidak pakai bin Tapi Hungrynya dikasih edi Hungry Salah juga Tidak ada Hungry Karena dia bukan Kata kerja Jadi tidak usah dirubah-rubah Tambah-tambah Yedi Oke Jadi adjektif Adverb noun Itu tidak perlu Dirubah-rubah Ya Teman-teman cukup menambahkan To be sebelum Adjektif Nam Atau adverbnya I have been hungry Saya sudah lapar She has been here Nah dia sudah Di sini Ya dia sudah di sini She has been Here They have been hungry Mereka sudah lapar He has been here Nah he Has been here Dia Laki-laki ya Sudah Berada di sini Ari has been hungry Nah Ari Pakai has Ari sudah lapar Ari and Ara Have been here Ari dan Ara Sudah berada di sini Oke Nah jadi itu Kita mengatakan sudah Cara mengatakan sudah Yang tidak diikuti Aktifitas ya Tapi diikuti adjektif Atau non Atau adverb Jangan lupa menggunakan Bin setelah Have atau has Gitu ya Sebaliknya Kalau aktivitasnya Jangan dikasih bin Saya sudah makan Misalnya I have been Eaten Oh salah Nanti malah Jadi kalimat pasif Nanti ada materinya sendiri ya Oke Right Jadi itu caranya Mengatakan sudah Dalam bentuk Non-verbal Nah sekarang Kita lihat Pola kalimat yang Negatif Sama dengan Bentuk verbal Jadi have Has Dirubah menjadi Have not Disingkat Haven't Has not Disingkat Hasn't Dan tetap Harus ada to be Ya Contohnya I haven't been hungry Aku belum lapar Ya I haven't been hungry She hasn't been here Dia belum berada disini She hasn't been here They haven't been hungry Mereka belum lapar He hasn't been here Dia belum berada disini Ari hasn't been hungry Ari belum lapar Ari and Ara haven't been here Ari dan Ara belum berada disini Oke, itu negatif Nah, sekarang bentuk Interrogatif atau kalimat tanya Sudahkah? Sudahkah kamu lapar? Ya, sudahkah mereka Capek misalnya ya Oke, jadi Dalam bentuk interrogatif sama dengan Yang verbal, ada Pertukaran posisi antara Have has dengan has, dengan subjeknya ya Jadi have dan has yang harus Didaulukan, misalnya Have I been hungry? Sudahkah aku Lapar? Ya, have I been hungry? Has she been here? Sudahkah Dia berada disini? Ya, has She been here? Have they been hungry? Sudahkah mereka lapar? Has he been here? Sudahkah Dia berada disini? Dia Laki-laki Has Ari been hungry? Sudahkah Ari lapar? Have Ari and Ara been here? Sudahkah Ari dan Ara Berada disini? Itu, ya Nah, jadi itu bagaimana kita menggunakan Kata sudah atau belum Dalam bentuk non-verbal Gampang ya Jadi, tetap pakai have has Dan verb tiganya Berupa to be, yaitu Bin Ya, bin selalu bin Oke Right, gampang Nah, sekarang kita coba latihannya Ya Oke, jawab dengan keras ya Aku sudah lelah Apa bahasa kirisnya? Ya, I have been tired Ya, I have Ya, jadi teman-teman tinggal Memfokuskan pada Have atau has ya Have atau has Lama-lama akan terbiasa Dia sudah lapar Ya, dia laki-laki Sudah lapar Berarti apa? Ya, he has been hungry Betul He has been hungry Kamu belum ngantuk Nah, negatif ini Apa? Dia, you haven't been sleepy Oke Diana belum berani Diana Right Ya, Diana hasn't been brave Ya Ya, Diana hasn't been brave Sudahkah kamu lapar? Ya, kita sering menanyakan ini ke teman ya Tapi bahasa lebih gaulnya itu Kamu sudah lapar? Belum Begitu ya Sudahkah kamu lapar? Have you hungry? Ya, ini ada kesalahan ketik ya Tahu kurang apanya? Ya, betul sekali Kurang been Ya Ya Ya, have you been hungry? Oke Bagus sekali Sudahkah Andi haus? Ya, ini juga sama ya Has Andi been sesti Ya Ya, harus ada Binnya Has Andi been sesti Alright Nah, jadi itu bagaimana kita mengatakan sudah atau belum dalam bahasa Inggris Ya Kuncinya Praktek latihan Ya Praktek, praktek, praktek Berulang-ulang Ya Pengulangan membuat kita menjadi terbiasa Oke Kita akan lanjutkan materi berikutnya di video yang lain Selalu ingat If you think you can You can Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!